Pada suatu ketika, di tengah hutan pegunungan yang dalam, hiduplah seorang biksu tua dan seorang biksu muda. Biksu tua adalah gurunya, sedangkan biksu muda adalah muridnya. Biksu tua itu adalah seorang praktisi meditasi yang hebat. Dia biasa menghabiskan banyak waktunya untuk bermeditasi. Ketika ia memulai meditasi, biasanya bisa berlangsung selama setengah hari atau bahkan satu hari penuh. Selain itu, selama meditasinya ia juga bisa mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Suatu hari, saat ia meditasi, ia tiba-tiba mengetahui bahwa muridnya yang masih muda akan meninggal dalam 8 hari. Oleh karena itu, sang guru memanggil muridnya dan berkata, Nah, aku akan memberimu liburan selama 8 hari agar kamu bisa pulang dan bertemu dengan keluargamu. Benarkah? Bagus sekali, guru. Terima kasih, jawab biksu muda itu. Sebenarnya, aku sudah merasa rindu kampung halaman dan keluargaku selama beberapa waktu. Sang guru berkata, Setelah berjalan cukup jauh, murid tersebut berhenti di tepi sungai untuk minum air karena dia mulai merasa haus. Kemudian, dia melihat ada sebuah goa semut di mana banyak semut yang keluar masuk yang tak terhitung banyaknya. Dia terdiam di sana untuk melihat beberapa saat dengan penuh ketertarikan akan apa yang ia saksikan. Dan kemudian, dia hendak pergi. Namun, ia melihat bahwa air sungai mulai naik. Ia berpikir, Oh, permukaan air mulai naik. Semut-semut itu akan tenggelam jika airnya terus naik seperti ini. Faktanya, hujan turun di hulu sungai selama beberapa hari terakhir secara terus menerus. Dan oleh karena itu, permukaan air di hilir sungai mulai naik. Tanpa berpikir panjang, biksu muda itu segera melepas pakaiannya dan menaruh tanah keras ke dalam goa semut untuk membuat dinding pelindung di sekitar lubang tersebut. Dia tidak hanya berhasil menghentikan air agar tidak menggenangi goa. Tetapi, dia juga dengan terampil mengalihkan aliran air ke tempat lain. Menyelamatkan nyawa semut yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu, dia pergi dari sana dan sampai di rumah untuk bertemu keluarganya. 8 hari terasa begitu cepat. Dan setelah 8 hari berlalu, dia ingat bahwa dia harus kembali ke tengah hutan di pegunungan, tempat gurunya berada pada hari ke-8. Maka dari itu, ia langsung bergegas pamitan pada keluarganya untuk pergi kembali menuju tempat gurunya. Sementara itu, sang biksu tua sedang mengembara di hutan pegunungan dengan sedih. Memikirkan murid mudanya dan mengira bahwa sekarang muridnya pasti sudah meninggal. karena 8 hari telah berlalu. Sekarang, sudah malam pada hari ke-9. Ia sedih karena tidak dapat melihat muridnya untuk terakhir kali. Namun tiba-tiba, dari kejauhan, ia melihat biksu muda itu kembali dari bukit dengan riang gembira. Dia berlari ke arahnya dan memeluknya. Sangat senang karena melihatnya kembali. Ia terkejut bahwa biksu muda itu tetap hidup meskipun 8 hari telah berlalu. Kemudian, sang guru dengan hati yang bahagia meminta biksu muda itu untuk menceritakan apa yang telah dilakukannya selama 8 hari terakhir selama dia pergi. Lalu murid itu menceritakan kisahnya kepada sang guru. Biksu tua itu akhirnya mengerti bahwa karena biksu muda itu telah menyelamatkan nyawa semut yang tak terhitung jumlahnya, hal ini menyebabkan 8 hari sisa hidupnya diperpanjang menjadi hidup yang panjang umur dan bahagia. Jika kita melihat ke dalam hidup, kita akan menemukan bahwa memupuk perbuatan baik dan karma baik adalah cara untuk memperpanjang hidup kita. Jadi, jika kita ingin hidup lebih lama dan lebih bahagia, mari lakukan perbuatan baik dengan membantu orang lain. Karena karma baik akan membawa kebahagiaan dalam hidup kita. Prinsipnya adalah, apa yang kita berikan kepada orang lain akan kembali kepada kita berkali-kali. Tidak perlu uang untuk melakukan perbuatan baik. Menyeka air mata orang yang sedang tertimpa kesukaran juga merupakan perbuatan baik. Menghibur seseorang yang sedang berduka juga merupakan perbuatan baik. Memberi motivasi kepada orang yang kehilangan semangat juga merupakan perbuatan baik. Kesimpulannya, menghilangkan kesedihan seseorang adalah sebuah perbuatan baik. Jadi, jika kita ingin bahagia dalam hidup, mari bantu menghilangkan kesedihan orang lain. Dan hidup kita akan penuh dengan kebahagiaan yang berlimpah. So, let's take action. Salam bijak!